Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya pada mata pelajaran sejarah nah kita masih pada materi dampak perang dingin yaitu kita akan membahas tentang ASEAN perang dingin adalah perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terjadi setelah perang dunia kedua yang bersifat perang psikologis dampak perang dingin terhadap ASEAN nah dampak terhadap negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara cukup signifikan khususnya Vietnam yang sempat terpecah menjadi dua kubu menyatukan negara-negara kawasan Asia Tenggara hal ini dapat dilihat dari terbentuknya ASEAN yang berawal dari perasaan senasib yang dialami lima negara yaitu Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia selanjutnya kita masuk pada mata pelajaran sosiologi yaitu tentang modernisasi di berbagai bidang antaranya yaitu modernisasi di bidang komunikasi nah sekarang komunikasi sudah lebih canggih dengan hadir internet telah pendidikan bahkan laptop dengan jaringan internet sehingga kita bisa berkomunikasi dengan semua orang di belahan dunia manapun yang kedua modernisasi bidang pekerjaan modernisasi bidang pekerjaan umumnya menggantikan manusia dalam mengerjakan sesuatu misalnya sebuah produksi yang semula menggunakan tenaga manusia dan hewan mulai menggunakan alat-alat canggih yang ketiga modernisasi bidang transportasi nah pada zaman dahulu alat transportasi ini sangat terbatas bahkan banyak yang mesti menggunakan tenaga hewan dengan adanya kemajuan dan modernisasi di bidang transportasi muncul berbagai kendaraan baik dari darat, laut, maupun udara selanjutnya modernisasi bidang kesehatan nah peralatan medis yang canggih bisa sangat membantu pekerjaan medis dalam melakukan kegiatannya misalnya dengan alat USB yang sekarang dokter bisa mengetahui kondisi jamin di dalam rahim selanjutnya modernisasi bidang media masa dengan kemajuan media masa segala informasi semakin mudah untuk diakses nah dahulu informasi itu hanya bisa dibagikan melalui telegram, radio, atau koran dengan jumlah terbatas dan yang terakhir modernisasi bidang politik nah pengaruh modernisasi dapat dilihat dari perkembangan suatu tatanan kehidupan politik dan kenegaraan contohnya modernisasi politik yaitu semakin banyak muncul partai-partai politik baru nah sekian pembelajaran kita hari ini saya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya